Kok nggak sayang gitu? Kamu punya anak istri kan? Kenapa nggak buat anak istri aja malah kamu buat aja kayak gitu lah? Itu yang pertama yang saya sayangkan sama diri kamu. Usia muda-muda lagi. Gitu kan? Pada saat kami melintasi di Jalan Suci, kami melihat ada mobil. Kami pun segera memberikan mobil tersebut. Matikan dulu mobilnya. Makanya abis itu. Iya, makanya mati. Bapak mau kemana? Cari bensin. Dari mana? Di Jamblas. Rumah di Jamblas. Mau beli bensin? Nih, aku beli bensin. Mau jauh-jauh sini nyari bensin? Jamblas kan ada bom bensin. Bapak, Bapak. Jamblas kan ada bom bensin. Suprinya berkata hendak mencari bom bensin. Dan kami pun meraih keriga, karena semenjak kami tadi melintas di Jalan Suci, ada beberapa bom bensin yang dilewatin oleh mobil tersebut. Jika dia agak ikat ini pergi kolom juga. Ini rumah orang Jakarta? Tau. Ini rumah. Ini rumah. Ini rumah. Sekarang tinggal di Bandung. Anak istri di Bandung. Iya, Pak. Bapak mau mengambil apa sebenarnya? Kenapa, Pak? Bapak mau mengambil apa sebenarnya? Enggak, Pak. Ini demi Allah, Pak. Mana? Coba, Pak, ngeludah dulu. Ngudah dulu, Pak. Mana? Coba, ngeludah dulu. Yang kuat, yang kuat. Coba, ngeludah dulu. Coba. Hmm. Mau nggak? Kau mati ya, Pak. Mati, sepatnya. Eh, jangan ngomong-ngomong mati. Benar-benar mati nanti, Pak. Mati benar-benar mati. Jangan ngomong-ngomong mati, Pak. Eh, Pak. Kamu ngomongnya jangan mentra-mentre ya. Kalau mentra-mentre apa? Iya. Diam semua. Semuanya diem. Uang udah masuk kan, yang yang mau bayar tadi udah masuk kan? Kutra-mentre udah masuk. Nah, udah. Nggak sih, sudah ya? Karena disini saya nanya, uang udah masuk? Maksudnya gimana? Siapa, Pak? Maksudnya gimana sih, Pak? PPPP. Gimana? Kami semakin ceriga karena dari salah satu enten mereka ada yang menghubungi si pengendara mobil tersebut akan tetapi tidak memiliki nomor. Dan kami pun melihat ada sebuah SMS untuk mengarahkan pengendara mobil tersebut ke sesuatu tempat. Akhirnya mereka mengakui bahwa mereka hendak mengambil narkoba berupa sabu-sabu. Kemudian kami pun segera memancing si pengedar sabu-sabu tersebut untuk segera mengarahkan di mana barang tersebut diletakkan. Bisa nggak? Tapi dengan ekspresi ngomong biasa aja. Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Kamu biasa nerekon juga kan kalau lama dia? Bisa. 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 Bener nggak? Kamu bilang, canaknya di mana? Pakai ini. Bisa. Bisa. Kamu bilangnya, saya ngambilnya di mana? Saya di. Bisa. Iya. Bisa. Artinya gini. Dia bilang, etahela itu dulu cobaan. Nah, kamu bilang. Bisa. 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 Bisa gini, di mana saya ngambil. Gue ngambil di mana? Yang pastinya, yang anak baru taruh di mana? Tuh, ini, ini, banyak. Gue ngambil di mana di sana nih. Baru tak ini dulu dulu. Akhirnya kami pun menerima petunjuk arah di mana diletakkan barang yang berupa narkobat tersebut. Bisa masuk sini. Ini roda ini nggak ada. Jadi dia yang mana, gangnya? Ini berjalan dulu. Kanan-kiri ada orang nggak? Tuh, bel. Nah, mana? Well, kalau sudah menerima petunjuk, Pak. 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 Ini, Pak. Pak. Ini, Pak. Buang mana? Kayu. Ini, Pak. Kayu. Kayu, Bambu. 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 Pakir bambu mendekati TKP di mana diletakkan narkomotor tersebut Di mana Pak? Bapak-bapak Ini di situ dulu Pak Pak, pintu? Iya Ini di situ Ini di satu Dua Di atas sebelumnya Pak Di sini nih Di atas, atas Di sini Ini nih Bukan Pak Ini Joe Udah di tutup Bukan Buka 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 aja Buka aja Buka aja Buka aja Buka 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 Dan benar-benar saja kami menemukan barang narkoba tersebut tersimpan di dalam sebuah bungkus rokok. Kami menimbangnya kurang lebih kira-kira ada 5 gram narkoba jenis nabu-nabu kami temukan. Kami pun segera melakukan koordinasi dengan sak narkoba proyek Tabis Bandung. Kesejaan ini banyak ya, itu duitmu sendiri atau duit siapa, atau ada yang euro, kamu sendiri duit hasil apa, kok gak sayang gitu. Kamu punya anak istri kan, kenapa gak buat anak istri aja malah kamu 2, 3, 2, itu yang pertama yang saya sayangkan sama diri kamu. Usiamu gak mudah lagi, gitu kan. Anakmu berapa? Satu, usia? Usia banget kan anak masih kecil. Nah, istrimu kerja apa? Online-online. 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 Nah, gitu kan. Tapi kamu punya duit 5 juta sekian malah kamu begitu. Rencananya itu mau dijual lagi atau mau dipakai sendiri? Pakai sendiri. Pakai itu banyak-banyak sekali sih. Ini lagi, Pakai itu juga. Tapi pakainya gak banyak-banyak. Tapi itu beli segitu banyak kan. Sekali yang dibandingkan, padahal beli segit-dikit. Tapi bisa, Pak. Bisa salsi, Pak. Ini 2-5 juta sekian itu banyak loh, Pak. Terus, istri anak-istrimu udah kamu kasih? Kamu kasih berapa, anak-istrimu? Lebih kecil, Pak. Dibandingkan itu. Kamu masih punya duit, diri-geri? Hah? Adi itu buat, Pak. Masih? Ya, buat. Diberapa? Sekarang ya, kamu gak sayang itu cuma duit 5 juta, 250. Kamu mali itu 5 juta. Sayang, nak. Hah? Emang gak? Bangnya sama aku. Dia udah tua. Sampai. Ayana, ahli Pak Belit. Sok, mana rekening? Mana? Dia mau ngerangker setengarnya. Kita dapatkan barang bukti berupa sabu kurang lebih 5 gram. Kita lakukan penangkapan berikut barang buktinya. Dan kita langsung serahkan ke Sat Narkoba Polis Tabis Bandung. Dan anggota Sat Narkoba Polis Tabis Bandung segera bergabung dan mendatangi kami untuk melakukan serah terima untuk segera diproses di Sat Narkoba Polis Tabis Bandung. Dan anggota Sat Narkoba Polis Tabis Bandung.